Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak itu tujuannya apa Pak ini Pak? Karena adanya banyak pembukaan koridor tujuannya apa Pak? Tujuannya biar masyarakat lebih gampang mendapatkan transportasinya. Memang ini janji saya waktu itu untuk mendorong ketika buruh itu mendapatkan kesulitan transportasi karena mahal, juga jalurnya tidak terlalu mudah, maka ini kita dorong kepada mereka. Ini kita beritaskan sengaja untuk buruh dan pelajar, termasuk ketika dulu ada tumputan rumah sewanya mahal, maka dibuatkan banyak rusun awal-rusun awal. Nah kalau rumah sudah, terus kemudian kesehatan dia sudah, jaminan pendidikan untuk keluarga sudah, ini transportasinya hari ini. Kita mudah-mudahan ini bisa membantu dan nanti kita bisa berbanyak lagi. Subsidinya itu lumayan banyak ya, satu kepala bisa saya berapa ya? Berapa Pak sekarang total ya? 5 kemarin. 5 kemarin Pak? Dikit ya. Koridor yang lain kapan Pak? Hah? Koridor 2. Koridor yang lain? Nantikan tanggal mainnya. Apa yang akan perbaikan shelter yang masuk? Ya? Ya nanti kita perbaiki. Maka sebenarnya shelter-shelter mesti kita tandatkan ya, agar bisa baik. Ini Pak kemarin banyak-banyak rusun. Tuju nanti kita lihat.